Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi OSN IPA SMP tahun 2024 ya, dan ini merupakan video bagian yang kedua. Oke, kita langsung mulai pembahasan soalnya. Kita lihat dulu soal pertama, sebuah benda berbentuk balok dengan masa 5 kg dan volume 0,01 m3 dimasukkan ke dalam fluida. Balok ditahan oleh gaya 20 N sampai seluruh permukaan balok berada di dalam fluida. Pertanyaannya adalah masa jenis fluida tersebut adalah titik-titik. Oke, kasusnya akan kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini adalah fluidanya, kemudian kita memiliki balok yang masanya 5 kg ya, dan balok itu nanti ditahan oleh gaya luar sebesar 20 N sehingga dia terrendam atau masuk semuanya ke dalam permukaan fluida. Maka kita bisa gambarkan misalkan baloknya seperti ini ya, kemudian balok ini nanti akan ditahan oleh gaya luar, kita gambarkan gayanya misalkan di sini. Kita sebut saja sebagai F, ya nilai F ini adalah 20 N. Selain itu, balok itu juga akan memiliki gaya berat yaitu W, kemudian karena dia terrendam atau dia tercelup dalam fluida, dia akan memiliki gaya ke atas atau gaya arsimides yaitu sebesar F A. Nah, ini adalah diagram gaya yang bekerja pada balok tersebut. Selanjutnya, karena balok ini tidak bergerak, berarti berlaku hukum pertama Newton yaitu sigma F sama dengan 0 ya, jadi kita masukkan sigma F di sini sama dengan 0, artinya gaya-gaya ini harus seimbang atau balance ya, artinya gaya yang ke atas itu harus sama dengan gaya yang ke bawah. Atau kita tuliskan dulu, yang ke atas kita beri positif F A, kemudian yang ke bawah kita beri tanda negatif F A dikurang dengan W, karena W ke bawah kemudian dikurang oleh gaya penahannya F itu sama dengan 0. Atau kita perbaiki F A itu sama dengan yang negatif kita pindah ke kanan, jadi W ditambah dengan F. Selanjutnya kita masukkan persamaan untuk gaya arsimides ya. Gaya arsimides atau gaya angkat itu persamanya adalah masa jenis fluida atau ro fluida dikalikan G dikalikan volume yang tercelup, kita beri simbol sebagai VC. Sama dengan W itu adalah masa dikalikan dengan gravitasi karena dia berat, ditambah dengan F-nya sudah ada di soal yaitu sebesar 20 N. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk mencari masa jenis fluida yang ada di sini ya, ro fluida. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah balok ini terendam seluruhnya ke dalam fluida atau tercelup seluruhnya ke dalam fluida. Artinya apa? Artinya volume celup di sini akan sama dengan volume total atau ini akan sama dengan volume baloknya itu, yaitu 0,01 meter kubik. Maka tinggal kita gantikan angka-angkanya sehingga kita akan dapatkan persamaannya adalah ro fluida. Kita kalikan dengan gravitasinya kita gunakan 10 dikalikan volume tercelupnya, volume-nya dia sendiri yaitu 0,01. Karena terselup semua sama dengan masa bendanya adalah 5, gravitasinya 10, jadi 50 ya. Kita di sini akan menggunakan nilai gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditambah dengan 20. Sehingga kita punya ro fluida. Kita kalikan dengan 10 dikalikan 0,01 berarti 0,1. Sama dengan 50 ditambah 20, sehingga itu 70. Maka ro fluidanya sama dengan 70 dibagi dengan 0,1. Atau kita dapatkan ro fluidanya adalah 700 per 1 ya. Jadi 700 satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah inilah jawabannya. Jadi kita pilih pilihan yang ke B ya atau pilihan kedua di sini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal tentang sebab akibat ya. Jadi kita lihat untuk masing-masing pernyataannya. Yang pertama, pada proses pembekuan daging di dalam kulkas atau lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Ini jelas salah ya. Jadi daging itu bisa membeku bukan karena menyerap, tapi justru karena melepaskan kalornya ya. Sehingga dia akan kehilangan kalor, maka suhunya akan turun ya. Dagingnya menjadi dingin dan dia membeku. Jadi pernyataannya jelas salah. Maka kita tidak mungkin memilih jawaban A dan tidak mungkin memilih jawaban B. Karena ini pasti salah. Kemudian kita juga tidak mungkin memilih jawaban C. Karena apa? Karena di C itu pernyataannya benar. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang D. Tapi kita akan coba lihat apakah betul sebabnya kulkas atau lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membebukan daging. Jadi ini betul ya. Jadi lemari pendingin atau kulkas atau refrigerator itu memerlukan energi luar atau memerlukan usaha dari luar. Yaitu berupa energi listrik supaya bisa beroperasi sehingga dapat membebukan daging. Maka betul pilihan jawaban yang kita pilih adalah pilihan yang D yaitu pernyataan salah dan alasannya benar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada kegiatan laboratorium, seorang peserta didik mengukur panjang sebuah potongan kayu. Jika pada alat ukur terlihat seperti pada gambar, penulisan yang tepat untuk hasil pengukuran panjang potongan kayu tersebut adalah titik-titik milimeter. Oke jadi disini alat ukur panjang yang digunakan adalah jangka sorong ya atau vernier caliper. Jadi ini adalah alat ukur jangka sorong. Nah sekarang angkanya yang disoal itu tidak terlihat begitu jelas tetapi kita bisa menganalisanya dengan menggunakan ketelitian serta menggunakan angka-angka yang mungkin. Jadi seperti ini. Kita mulai dari jangka sorong itu sendiri. Jangka sorong itu adalah alat ukur panjang di mana jangka sorong itu memiliki ketelitian. Berapa ketelitian atau skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong? Jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 milimeter. Atau kalau kita nyatakan dalam sentimeter berarti kita punya 0,01 sentimeter. Nah dari sini saja sudah bisa terlihat jawaban mana yang paling sesuai. Kenapa? Karena disoal itu mintanya adalah dalam milimeter. Jadi jangka sorong itu punya ketelitian 0,1 milimeter. Artinya apa? Artinya kalau kita ukur dan kita akan mendapatkan hasilnya dalam satuan milimeter. Maka yang paling memungkinkan adalah yang belakang komanya atau desimalnya itu adalah satu. Misal kita mendapatkan pengukuran misalkan seperti ini 15,1 milimeter. Maka ini mungkin diukur dengan jangka sorong. Atau misal kita dapat pengukuran 7,2 milimeter. Ini mungkin didapatkan dengan menggunakan jangka sorong. Kenapa? Karena ketelitiannya adalah 0,1 milimeter. Artinya di belakang desimal atau desimalnya ini komanya itu satu angka di belakang koma. Misalkan kita memiliki pengukuran seperti ini. Misalkan ada 17,21 milimeter. Maka ini tidak mungkin diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kenapa? Karena dengan satuan milimeter dia ada dua desimal di belakang koma. Jadi ketelitiannya kalau misalkan hasilnya seperti ini artinya dia punya ketelitian 0,01 milimeter. Padahal jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 milimeter. Maka jika soal itu meminta dalam satuan milimeter kita tinggal cari saja yang komanya atau desimalnya itu adalah satu. Satu desimal berarti ya. Maka yang nomor pertama pasti salah karena 1,60 ini ada dua desimal. Yang nomor dua juga salah. Yang B karena ada dua desimal. Yang nomor tiga ada satu desimal betul. Dan yang ke D itu ada tidak ada desimalnya. Maka tidak mungkin. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang opsi atau pilihan yang ke C. Nah di sini kita tinggal melihat satuan yang dipakai. Seandainya soalnya meminta dalam satuan sentimeter berarti kita akan mencari dua desimal atau dua angka di belakang koma. Karena jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 sentimeter. Nah jadi cukup dengan melihat pilihannya dan melihat ketelitian yang bisa dicapai oleh jangka sorong ya seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang tukang logam membuat bimetal dari dua bahan logam yang terdapat dalam tabel ya. Jadi bimetal itu dua logam yang dikeling atau disatukan menjadi satu ya. Di sini kita ada kode bahan logam M1 sampai M4 disertai dengan koefisien muay panjang atau alfa ya. Jadi koefisien muay panjang itu simbolnya adalah alfa. Kemudian pada gambar diilustrasikan perubahan bentuk bimetal tersebut sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Jadi sebelum dipanaskan dia lurus seperti ini dan setelah dipanaskan ada yang melengkung. Kemudian berdasarkan gambar tersebut maka pasangan bahan logam P dan Q berikut yang memungkinkan adalah pada nomor titik-titik. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah bagian yang sudah dipanaskan seperti ini dan apa hubungannya dia dengan alfa. Oke kita mulai dari memperhatikan bagian yang sudah dipanaskan ya. Di sini kita punya bagian yang berwarna putih dan bagian yang berwarna hitam. Kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan di sini bagian yang berwarna putih itu pasti akan lebih panjang kan. Kita bisa lihat karena dia ada di permukaan luar pasti bagian putih itu dia lebih panjang daripada bagian yang lebih bagian yang berwarna gelap atau berwarna hitam. Jadi bagian yang berwarna hitam itu dia artinya dia lebih pendek. Nah apa hubungannya panjang pendek ini dengan alfa? Nah alfa itu adalah koefisien muai panjang. Semakin besar alfa jadi alfanya besar maka nanti pertambahan panjangnya juga besar. Berarti jika pertambahan panjangnya besar maka dia setelah dipanaskan harusnya lebih panjang ya. Jadi kalau alfanya besar maka dia harus lebih panjang. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa logam P itu pasti memiliki alfa yang lebih besar daripada logam Ki. Kenapa bisa diambil kesimpulan seperti itu? Karena panjang Pnya setelah dipanaskan itu lebih panjang daripada Ki. Maka kesimpulan kedua adalah logam P alfa logam P itu pasti lebih besar daripada alfa logam Ki. Karena logam P setelah dipanaskan panjangnya lebih panjang daripada Ki ya. Maka kita bisa melihat kemungkinan yang mungkin ya. Kemungkinan yang bisa berlaku pada kasus ini. Pasangan logam P berikut yang memungkinkan. Jadi M1 dan M2 kita lihat untuk M1 alfanya lebih besar daripada M2. Jadi kita punya P dan punya Ki ya. Untuk M1 kita lihat alfanya 0,0019. Untuk M2 0,0012. Ternyata Pnya lebih besar daripada Ki. Maka pasangan yang pertama mungkin ya. Jadi Pnya adalah M1, Ki-nya adalah M2. Kemudian kita lihat pasangan yang kedua M3 dan M2. M3 itu 0,00026 M2 0,00012. Ternyata betul M3-nya lebih besar daripada M2. Jadi berlaku juga P-nya lebih besar daripada Ki. Maka pasangan yang kedua betul. Jadi kita cari yang logam P-nya itu alfanya lebih besar daripada logam Ki. Jadi intinya cuma seperti itu aja. Lihat nomor 3 M3 dan M4. M3 itu 0,00026 M4 0,00017. Betul ya. Jadi 26 lebih besar daripada M3. Maka pilihan ketiga juga P-nya lebih besar Ki. Ini juga betul. Pilihan keempat M2 M4. M2-nya 0,00012 M4-nya 0,00017. Yang ini 12 yang ini 17. Lebih kecil. Tidak memenuhi bentuk ini. Berarti yang keempat itu jelas salah ya. Maka jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 3. Pilihan yang A. Pada soal ini kita sudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan simulasi IPA. Khususnya di bagian yang fisika. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.